Nah sekarang kita masuk di stock types, valuation, good receipt in warehouse Nah sebelumnya kita sudah bahas ya Mulai di RFQ, quotation, PO Nah kemudian good receipt Nah good receipt juga kita sudah bahas sebelumnya bagaimana valuation levelnya ketika good receipt Ya hasilnya ketika ada good receipt itu kita akan ada penilaian material valuation ya Kemudian juga nilai stock typesnya apa kemudian ada transfer posting Nah misalnya seperti ini ya stock overview kita bisa ngecek ya Kondisi stock ya Bisa menggunakan transaction code MMBE ya Di client 400 ya itu ada 4600 PCC Dari mana gitu kan Nah dari 2 company code nih Company code 2000, company code 1000 ya Company code 2290 PCC, company code 1000, 2100 PCC Di bawah company code 1000 ya Ada 2 plan misalnya ya Di sini ada plan 1000, plan 1100 ya Masing-masing 1200 PCC dan 900 PCC Di bawah plan 1100 itu ada storage location Storage location adalah warehouse ya Ya storage location 001 itu 300 PCC, storage location 002 itu 600 PCC Nah ya Sepertinya ini stock overview mulai dari client level ya sampai ke storage location level Nah proses penerimaan barang itu ya ada sebut value to good receipt Jadi barang-barang yang ketika diterima itu dia akan dinilai masuk ke dalam akun stock ya Jadi akan dikalkulasi value atau nilai dari barang tersebut ya Secara akutansi Seperti itu Nah di GR area ya Ketika masuk ya barang good receipt ya Nah dia bisa masuk di tipe stocknya itu unrecited stock ya Atau block stock ya Atau quality inspection stock ya Nah ini tergantung dari apa ya Kalau secara transaksi itu diatur dengan movement type ya Movement type ya kalau 101 ya Oh ini movement ya Nanti akan diatur disini ya Apakah dia masuk ya Dari good receipt area itu apakah analisis stock Atau block stock atau quality inspection stock ya Nah kemudian Ketika misalnya sudah masuk di salah satu tipe tadi ya Stock type tadi ya Akan ada perubahan misalnya Kalau quality inspection stock itu Barang itu harus dicek dulu ya Masuk di satu bagian barang semua udah dicek Seperti itu Nah ternyata sudah dicek ya Sudah dicek ya barang sudah lolos ya Misalnya ada barang yang sudah lolos ada barang yang tidak Nah barang yang lolos itu dia akan masuk di unrecited stock Ini lakukan transfer posting Ini transaksi transfer posting ya Dengan menggunakan Migo Tapi movement type nya diganti jadi 321 Ya Kalau sebelumnya kan 101 Jadi ini perpindahan dari quality inspection stock ya Ke unrecited use stock Ya Atau sebaliknya Ketika dicek di unrecited use stock itu ada barang yang rusak Yang mau di Apa ada barang yang mau diperiksa kembali misalnya Di balikin lagi quality inspection stocknya itu maksud Menggunakan transfer posting ya Transaction Migo ya Dari unrecited use stock ya Ke quality inspection stock Dan menggunakan movement type nya itu 322 Nah begitu juga yang lain ya Ketika ada quality inspection stock ya Barangnya seternyata bermasalah gitu kan ya Mau dimasukkan di block stock ini Block stock ini gak bisa dipakai ya Nanti mau dikembalikan misalnya Atau dalam masih dispute ya Masih bermasalah Maka di alihkan dari quality inspection stock Ke block stock ya Dengan menggunakan transfer posting Menggunakan movement type 350 Seperti itu ya Ketika sudah selesai misalnya Dispute nya ya Permasalahannya Maka bisa di Apakah dia lari ke quality inspection stock kembali Atau kan bisa langsung ke Analystic use stock Nah ini ya transfer posting Ke perpindahan barang ya Yang ada di warehouse Nah ketika Apa Ada perpindahan barang ya Itu Ada Apa Akan membuat Material dokumen ya Akan membuat material dokumen Gondis movement ya Baik itu misal good receipts ya Good issue atau transfer posting ya Nah dia akan Menghasilkan material dokumen ya Di material dokumen ini Akan berisi material kuantiti movement type nya Ya Nah Kalau misalnya dokumen Apa perpindahan tadi itu terkait juga dengan Akutansi Misalnya seperti Good receipt Good receipt ya Untuk Itu harus dihitung juga Nilai secara akutansi Maka akan Dibuat juga accounting dokumen Ya dibuat accounting dokumen disini Ya Accounting dokumen ini fungsinya adalah Untuk Bukti Transaksi ya Transaksi ya Transaksi di akun Jadi akun akutansi ini Seperti ini Yang menggunakan posting key ya Posting key itu Debit kreditnya gitu kan Kemudian di akun Di akun mana Account nya Kemudian Amount nya Seperti itu ya Kalau misalnya Perpindahan Barang itu tidak Berakibat kepada perubahan Value Maka tidak perlu ada accounting Tidak perlu accounting Dokumen Ya Tidak perlu accounting Dokumen Misalnya apa Good movement saja Misalnya Dipindahin barang ya Dari satu tempat ke tempat lain Kan itu tidak ada perubahan ya Dalam satu warehouse misalnya Ya Kan tidak ada Tidak ada Perubahan value Maka tidak Akan dibuat accounting dokumennya Cukup Material dokumen Nah ini dokumen for goods Movement ya Nah ini adalah material accounting Dokumen ya Material accounting Dokumen ya dibuat secara bersamaan ya Ketika Tadi Good movement nya itu Melibatkan Accounting Dokumen juga ya Material dokumen dan accounting Dokumen Seperti itu Material dokumen Secara umum dia berisi Apa Quantity ya Kemudian berapa jumlahnya Gitu kan ya Plannya berapa Di plan mana Ya movement type nya tadi kan Mungkin type berapa 101 Misalnya sementara di accounting dokumen Dia berisi tentang Debit kredit nya di akun mana Gitu kan ya Ini misalnya debit nya di akun stok Kode akun nya ini Kemudian kredit nya di akun GRER Account Ya Nah ini proses good receipt kan Bisa kalau good receipt itu Debit di akun stok Kemudian Kredit ya GRER Account Ya Seperti itu Nah Efek ya ketika good receipt ya Apa Ya akan di update ya Di material master Update value and quantity Ya jadi Kita bisa ngecek di material master nya Itu kan ada View disitu ya Itu bisa dicek stoknya berapa Ya Kemudian value nya berapa Untuk material tersebut Kemudian juga Ketika good receipt ya Akan Menghasilkan material dokumen Dan accounting dokumen Atau disebut dengan Dokumen Kemudian Karena ada accounting dokumen Di sini juga Akan ada update ya Update di Financial accounting Update stock And consumption account ya Akun akun yang terkait ya Kemudian Kalaupun misalnya nanti Implementasikan modul QM ya Quality management ya Maka akan meng-create Infection ya Akan di cek ya Ketika good receipt ya Jadi kan ada modul khusus Untuk melakukan quality inspection ya Pengecekan kualitas Itu Sebenarnya QM ini bukan hanya Ketika good receipt ya Di semua proses pengecekan kualitas Itu bisa Di Di cover ya oleh Modul QM ya Termasuk juga di produk Kemudian di Apa Produk development Seperti itu ya Ini contohnya kalau untuk Untuk good receipt ya Maka QM ini dia Digunakan untuk misalnya Melakukan quality inspection Terhadap penerimaan barang Kemudian Transfer requirement ya For warehouse management ya Kemudian apa Bisa di cek Bisa di Apa bisa di Bisa di print ya Bisa di print ya CR CR sleepnya misalnya Apa dokumen Penerimaan barangnya di print Kemudian Kemudian Notifikasi ya Atau Update kepada PO Di PO Nanti bisa cek ya Di PO history itu Ketika Ada Good receipt ya Apakah Prosesnya sudah Dilakukan Atau belum ya Dan Seperti apa Jumlah ya Disitu ada jumlahnya Ada value nya juga Di PO History ya Seperti itu mungkin ya Silahkan kalau ada yang ditanyakan Atau ditambahkan